Halo, saya Morris, adeknya Sandy, ini mama-nya. Hari ini kita mau jemput Sandy, datang dari London, ini sekarang lagi di Terminal 3, lagi nunggu dia nyampe. Sebenarnya dia udah sampe, tapi sekarang lagi karantina dulu katanya, jadi agak terambat, kita belum ketemu dia juga. Alhamdulillah ya, lebih syukur, karena Sandy, dia terpilih untuk menjadi host dari Liga Sepak Bola Premier lagi ya. Ya, dia jadi presenter untuk NOLA TV, tepatnya ini sih buat Premier League di Inggris. Jadi langsung siarannya, setiap Sabtu sama Minggu. Nah, sebenarnya udah dimulai dari akhir Februari, harusnya selesainya akhir Maret ini. Cuma berhubung karena COVID-19 ini cukup besar, dan pertengahan Maret ini dipospon, bukan di shutdown, dipospon acaranya. Dikentikan sementara ya. Ya, ditunda dulu. Jadi ya, daripada nunggu jadwal dia harus pulang akhir Maret, ya kita keluarga di Jakarta, ya maunya sih dia segera pulang. Karena dia udah ga ada aktivitas lagi di sana, buat apa juga kan dia di sana, gitu. Udah, kita suruh dia agar cepet pulangnya, dan ya puji Tuhan sih, besok udah lockdown kan seluruh dunia. Jadi ya, untungnya dia udah pulang ke Jakarta. Ya, bener. Selamat di London ya, karena kita komunikasi juga ya. Ya, kita sering ke Diokolan. Gitu sama Rachel. Dia cerita, dia lagi, dia lagi jalan-jalan. Oke, aku masih record video gitu. Wuh, sekarang udah jam? 12. Ya, jam 12, tapi... Dingin banget, dan ini hari pertama aku. Hihihi. Ah. My first morning in UK. So ya. Kalo kata ke... Ka Febi. Mana Febi? Katanya harus get used to it. With the... Weather. So ya. Get in. Let's walk. Have a beautiful day today. Yes. Ada matahari. Let's go out. Dia kan syuting itu Sabtu Minggu doang ya? Sabtu Minggu aja. Jadi, hari biasanya tuh dia... Dia bisa berjalan-jalan. Ya, dia... Explore lah, explore London di sana. Mana lama? Hmm... Wah... Mau cari makan dulu ke Heretz. Ya, ke teater di sana. Ada gereja-nya juga. Museum... Museum ya. Hi baby, it's a church time Oh my god Chico Chico Rame banget Rame banget Menyenangkan juga Kalau paling berkesan sih Hampir semuanya berkesan sih Karena kan dia sehat Yang paling penting itu Jadi gak peduli dia lagi dimana Yang penting dia video call dia sehat Dia ketawa Ya udah kita juga udah senang Tapi pernah juga Mungkin nyambung ya Biasanya kan Tante yang nemenin Dia nangis Dia sempat homesick juga sih Karena disana terlalu individual Orang-orang Beda kultur lah Kalau di Jakarta kan Kita lihat bule Maksudnya korener lah Mau kenalan gitu sama orang lokal Kita pasti nice kan Welcome gitu Terus kita Gak ada tuh kemungkinan lah Orang Jakarta ini bisa temenan sama korener Tapi kalau disana enggak Itu sebalik ya Dulu buah-buah Dulu buah-buah Ya itu gak enaknya sih Dan itu ngebuat dia Ya udah Ada boring kan Ya ada boringnya juga Kybenya tuh hari-hari pertama doang Disana Wah ini kota Kota besar lah gitu kan Siapa yang gak tau London kan Post-strukturnya segala macem Karena disini-sini ya Hopsick juga dia Rangan juga sama kita Oh maka nangis Itu lucu sih Karena kan kamu beker ya Tiga Harus bener-bener ya Maksimal Dan juga Jangan lupa jaga kesehatan Karena covid-19 ini Ya Tetep aja kita juga Was-was juga ya Sebagai mamanya gitu Cuma dia berdoa aja Ya harapan Tanta ya Sebagai mamanya Ya semua Mungkin orang tua Semua meningkat anak itu Semakin sukses Semakin sukses Semoga untuk ke depannya Rachel semakin sukses Tapi tetap Apa ya Istilahnya Down to earth Jangan sombong Oke ma Harapannya ya Dia selalu ngambil Kesempatan yang ada Kesempatan itu harus Dari skill dia Ya dari kesempatan yang ada Dari skill dia Jadi bukan semata-mata Kayak yang terkenal gitu Tapi no skill, no talent Semoga kakak gue gak jadi kayak gitu Ya worth it lah Kalau dia ada job Dia dari skill dia Bukan dari Badan atau mukanya dia Itu yang gue Wow Oke Riz Jadi dia tetap asal skill dia Knowledge dia Semuanya Kita sih keluarga mendukung dong Kita sih keluarga mendukung Cuma ya Kalau Rizky seperti sekarang Ya gak bisa juga Karena kan Ya semua-mahanya sih ditunda Sampai konser-konser Terus Apa Olimpiade juga kayaknya ditunda Enggak sih Mereka Kalau memang saya dengar ya Kalau dari news gitu ya Katanya sih tetap Jepang tuh melaksanakan Iya jadi Jadi intinya ya Kita tetap mendukung Cuma ya Tetap Safety first lah Kalau itu Mengancam kesehatan dia Ataupun apapun itu Biasanya gak mau lah Jangan Ya itu dia Kesan-kesan Dan Tanya jawab dari Keluarga S&D Oke dadah Sampai jumpa ya Bye Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya